Upaya klarifikasi izin HGU Tambak Udang di desa Genting Juar yang telah tujuh tahun lamanya beroperasi namun belum dilengkapi. Penyidik tipiter Pores Luma memanggil pengelola Tambak Udang. Kasetra Srim Pores Luma Ibtu Dwi Wardoyo menegaskan pemanggilan pengelola Tambak Udang PT Maju Tambak Sumur untuk dipintai keterangan berkaitan masalah perizinannya. Bahkan dalam pengusutan ini, tidak menutup kemungkinan pimpinan perusahaan yang diketahui berada di Bandar Lampung pun tidak luput dari pemanggilan polisi. Pemanggilan masih klarifikasi, kita klarifikasi, kita lakukan ini kan masih rangkaian penyelidikan, kita klarifikasi, kita kosek apakah nanti kaitan perizinannya ada tidak, nanti yang lainnya semuanya ini ada potensi pidana atau tidak, kita pasti kita pelajari. Oh, ini masih klarifikasi. Sementara itu berdasarkan data DPM PPTSP dan BPN Kabupaten Seluma, sejak berdiri pada tahun 2017 lalu, dan mulai produksi pada bulan Mei 2018 hingga saat ini, PT Maju Tambak Sumur hanya mengantongi izin lokasi Tambak Udang Panami. 48 hektare tambak yang dikelola PT Maju Tambak Sumur, saat ini baru 11 hektare yang dimanfaatkan dengan isi 52 kolam. Perusahaan ini sudah mampu memproduksi 280 ton udang per bulan dalam setahun. Raya Diono, RBTV melaporkan.